Oke kita ukur nih yang belakang 40 cm Eh buset Apalagi itu guys Muatan waduh Wow 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 Tinggi bener ini guys Eh buset teman-teman Ini barang tinggi banget Dinaikin di lowbed Flat track Terus muatannya seperti ini yang diterpal Ini modelnya kayak tanky Kalau di parking list tinggi barangnya saja 3,80 m Ditambah flat track standar internasional Itu 70 cm Tambah buntut tingginya 1 meter Nah kira-kira berapa meter itu teman-teman Jadi kenapa gue bilang buntut ini tingginya 1 meter Aslinya buntut ini tingginya 80 Tapi karena tambah balok 20 cm Jadinya 1 meter saja hitungannya Ini lagi memikirkan bagaimana solusinya ini Ini lagi memerlukan Nah Coba ladisnya ketat Kembali lagi Jangan lupa Jadi gimana yang enak ya Kalungin barangnya sekalian Dari bawah Atau barangnya jadi kita Lepas Kita ganti buntut Pelan-pelan, jangan dibandul Pelan aja pelan Area aja, langsung area Jadi ini proses kita mau ganti buntut Barangnya masih ada label biaya cukai Nah ini jadi pertanyaan nih mungkin buat temen-temen Kok buntutnya diganti bang? Jadi muatannya itu yang tadi yang gue jelasin di awal Barangnya aja 3,80 Tambah flat rack 70 Jadi 4,50 Ditambah buntut itu setingginya 1 meter Hitungannya Jadi 5,50 Rencana mau dibawa ke Daerah Cikarang Kalau secara Hitungan matematika dan logika Fisika, kimia 5,50 itu tidak bisa melewati Jalur tol temen-temen Lewat pinggir bisa Bisa sakit kepala Itu juga tidak bisa temen-temen Akan membutuhkan banyak biaya Sementara kan Kemungkinan besar biaya yang akan dikeluarkan untuk transport Dengan harga barang mungkin akan Sama jadi jatuhnya Makanya Cari solusi Pelepasan buntut sudah dilakukan temen-temen Nah ini head truck Jadi pakai fifth wheelnya Yang model biasa Kita nyantel doli 12 meter Yang tipenya seperti ini Jadi proses penyantelan buntut itu Semua sama Untuk tipe lobet Dia harus diganjel belakang Atau bannya diganjel Baru nanti Knek akan Si apa Aba-aba Nah si driver ngikutin aba-aba Untuk ngepasin Ke Kingpin Jangan dibawa buntut coy Samping Lihatnya Dari samping Kanan 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 Terus Kurang tinggi Up Up Kurang tinggi bang Kasih balok saja bawah yang balok Balok Kasih balok nah kasih balok aja buat di landingan jalannya jaraknya masih jauh tuh kayaknya diganjel pake balok buntut belakang temen-temen jadi gak perlu didongkrak aku maju aja dulu biar bisa ngambil dari jauh udah, udah, udah kecil kanan dikit bang terus, terus, terus terus, terus, terus nah, mantap kan lagi, lagi, letak penur oke, sip, mantap apalagi kurangnya, mantap kan jadi trik model begini tuh udah sering banget dilakuin mungkin temen-temen juga udah pada tau tapi mudah-mudahan dengan video yang tadi trik yang tadi bisa buat inspirasi temen-temen juga yang masih pemula kan tinggal buat ngebuang pelek ya tinggal mendurin aja nah ini, kita udah ganti pake doli 12 meter yang memang ceper dia pendek nih temen-temen nanti kita ukur berapa tingginya kalau tinggi standar belakang itu 45 cm jadi ini karena dia pake piringan yang bukan fleksibel kita lihat tinggi depannya berapa kalau pake fleksibel dia pasti kenanya di 60 cm temen-temen sudah mendekat ke muatan nanti kita lihat temen-temen ukur nah ini versi head truck yang pendek nih pake piringan 2 in yang standar bukan fleksibel nah ini muatannya yang tadi pake lobet kepala tetap sama cuma ganti buntut nah ini prosesnya nanti kita lihat dimuat nanti jadinya berapa tingginya oke kita ukur nih yang belakang 40 cm depan depan itu nanti masuknya 57 cm 56 cm 56 cm 56 cm nah itu dia sudah selesai teman-teman jadi tingginya sekarang itu 380 cm tambah 70 cm 4,5 cm tambah 40 cm 4,90 cm nah yang di depan itu 3,4,5 cm tambah 65 50 eh 57 506 5,06 cm 5,06 cm masuk tol lolos lolos tol ini diameternya di 3,70 m kepalaku 120 ini yang lebar diameternya alah kepalaku tapi jadi